Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Bersabar Dahulu kala di negeri troll, tinggallah seorang troll bernama Trili Trili yang masih muda dan lincah bekerja sebagai tukang pos Dia adalah salah satu tukang pos tercepat di negeri itu Trili menyukai pekerjaannya dan selalu mengantarkan surat dan paket tepat waktu Namun di akhir pekan, Trili tidak punya kegiatan karena tidak ada surat yang perlu diantar Karena itu Trili memutuskan untuk belajar sesuatu yang baru Dia pergi ke rumah Nenek Trollah untuk belajar membuat kue Nenek Trollah adalah pembuat kue terbaik di negeri troll Dan Trili yakin dapat belajar dengan cepat Sabtu pagi itu, Nenek Trollah menunjukkan pada Trili segala hal tentang membuat kue Sementara menunggu kuenya matang, Nenek Trollah memperlihatkan semua piala yang dimenangkannya dalam berbagai lomba masak Ketika Trili tiba di rumah, dia segera menuju dapur untuk memanggang kue pertamanya Dia membaca resep dan petunjuk yang diberikan Nenek Trollah dengan cermat Memastikan segalanya telah dilakukan dengan benar Tapi kuenya tidak jadi Trili menjadi bingung Dia tidak tahu apa yang salah Dia pun menelpon Nenek Trollah Nenek Trollah segera datang Bagaimana kalau kamu mencobanya sekali lagi sambil kuawasi? Kata Nenek Trollah Trili melakukan semuanya dengan benar Setelah memasukkan adonan ke dalam oven, Trili dan Neneknya menuju ke ruang duduk Tapi setiap 3 menit, Trili meninggalkan Nenek dan pergi ke dapur Nenek Trollah jadi penasaran Maka ketika Trili pamit pergi ke dapur lagi, Nenek Trollah mengikutinya Ternyata Trili pergi ke dapur untuk membuka oven dan mengecek apakah kuenya sudah matang Dan dia melakukannya setiap 3 menit sekali Trili, jika kau terus melakukannya, tentu saja kue itu tidak akan matang sempurna Kata Nenek Maka mereka pun membuat adonan baru lagi Dan kali ini Trili berusaha keras menahan diri agar tidak membuka oven sebelum kuenya benar-benar matang Setiap kali dia melangkah ke arah oven, Nenek Trollah akan mencegahnya membuka oven Akhirnya kuenya matang sempurna, Trili senang sekali Hari ini hari minggu, Trili memutuskan untuk memanggang kue lagi Dia melakukan segalanya dengan benar Dan dia berhasil menahan diri tidak membuka oven selama kuenya sedang dipanggang Tapi lagi-lagi kuenya gagal Trili sedih, dia menelpon Nenek Trollah yang segera datang Apakah kamu membuka ovennya setiap tiga menit? Tanya Nenek Trollah Tentu tidak, jawab Trili Apakah kamu menakar semua bahan dengan tepat? Iya, kata Trili Lalu mereka membuat adonan baru Nenek Trollah dan Trili menonton TV di ruang duduk Setengah jam kemudian, penanda waktu pada oven berbunyi Sudah matang, kata Trili berlari ke dapur Mana mungkin baru setengah jam Di resepnya dibilang kita harus memanggangnya selama satu jam Kata Nenek Trollah Oh, suhunya sudah kuatur dua kali lebih panas Waktunya juga sudah kuatur dua kali lebih cepat Kata Trili Dia mengeluarkan kuenya dan melihat kuenya tidak jadi Nenek Trollah tertawa Trili, tidak bisa seperti itu Kau ini benar-benar troll paling tidak sabaran yang pernah ku kenal Katanya Tapi kupikir cepat itu baik Semua orang sepertinya senang setiap kali aku mengirim surat dan paket dengan cepat Sahut Trili Mereka memanggang kue lagi Kali ini, Trili tidak membuka ohwan setiap tiga menit Dia juga tidak mengubah suhu atau waktu pemanggangan Seraya mengeluarkan kue yang matang sempurna Dia menyadari kesabaran itu memang penting Hai Sobat Cilik Dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik Jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Legenda Tujuh Kepala Ular Pada suatu masa Rakyat Kerajaan Kutai Rukam di Lebong Bengkulu sangat senang Putra Mahkota Gajah Meram akan menikahi seorang putri dari Kerajaan Suka Negeri Raja Bikau Bermano meminta rakyatnya untuk menyiapkan pesta yang hebat Salah satu prosesi pernikahan adalah pengantin wanita dan mempelai pria harus mandi di danau tes Ketika mereka sedang berenang Tiba-tiba sang pangeran dan sang putri menghilang Para tentara segera melompat ke danau Tetapi mereka tidak dapat menemukan pangeran dan putri Mereka benar-benar bingung mengapa pangeran dan putri tiba-tiba menghilang Mengetahui hal itu Raja sangat sedih Dia meminta semua prajurit untuk berenang Namun tetap saja pangeran dan putri tidak dapat ditemukan Belakangan seorang lelaki suci tua mendatangi raja Dia mengatakan bahwa pangeran dan putri diculik oleh ular berkepala tujuh Dia adalah Raja Ular dan dia memiliki banyak prajurit ular Satu-satunya orang yang bisa membantu adalah seorang pemuda Yang memiliki keterampilan hebat dalam seni bela diri dan kekuatan gaib Pria muda yang ia maksudkan adalah putra bungsu raja Namanya adalah pangeran gajah merik Dia juga murid dari orang suci itu Raja sangat tersentuh ketika pangeran gajah merik Bersedia menemukan kakak laki-lakinya dan istri saudaranya Orang suci memberitahu pangeran gajah merik agar tidak takut pada bangsa ular Pangeran gajah merik pun masuk ke dalam danau dan melawan tentara ular dengan berani Tentara ular tidak bisa melawannya Gajah merik sangat kuat Dia bisa dengan mudah membunuh tentara ular Dan akhirnya dia berhadapan langsung dengan Raja Ular Dia adalah ular berkepala tujuh Raja Ular sangat marah mengetahui para tentaranya banyak yang mati di tangan pangeran gajah merik Hei kau manusia, mengapa kamu membunuh semua prajuritku? Tanya Raja Ular Mereka berusaha menghentikanku Aku ingin membebaskan kakak laki-lakiku dan istrinya Aku akan membebaskan mereka Tapi kamu harus melakukan dua hal Pertama, kamu harus membuat prajuritku yang mati hidup lagi Dan kedua, kamu harus mengalahkan aku tentu saja Dengan kekuatannya, gajah merik menyentuh ular yang mati Hebatnya mereka hidup kembali Kemudian pangeran dan Raja Ular berkelahi Berbeda dengan prajurit ular Raja Ular itu sangat kuat Dia hampir membunuh gajah merik Untungnya, gajah merik memiliki kesaktian yang lebih baik Dan setelah bertarung selama tujuh hari Gajah merik memenangkan pertarungan Raja Ular meminta gajah merik untuk memaafkannya dan membebaskannya Gajah merik merasa kasihan dan dia membiarkan Raja Ular dan pasukannya pergi Kemudian, gajah merik membawa gajah meram dan istrinya kembali ke istana Raja sangat senang Ia juga berencana menjadikan gajah meram menjadi raja baru Namun, gajah meram menolaknya Dia mengatakan gajah merik lebih baik menjadi raja berikutnya Dia sangat berani dan kuat Dia juga memiliki hati yang luar biasa Dia rela mengorbankan dirinya Gajah merik setuju untuk menjadi raja berikutnya Tetapi, dia meminta ayahnya untuk membiarkan Raja Ular dan prajuritnya menjadi prajuritnya Raja setuju Sejak itu, Raja Ular dan prajuritnya menjadi prajurit gajah merik Hingga saat ini, masyarakat di Mengkulu meyakini bahwa ada ular berkepala tujuh yang menjaga danau tes Mereka tidak berani mengatakan kata-kata buruk saat melintasi danau Kalau tidak, ular berkepala tujuh ini akan marah Dan bisa menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!